Jika di mana-mana marak warung nasi Tegalnya alias warteg, tapi di asalnya Tegal justru sama sekali tak ada yang namanya warteg. Tempat yang menjual nasi dengan lauk pauknya justru disebut dengan warung nasi saja. Nah, salah satu yang melegenda adalah warung Pian. Selain kulineran, Tegal juga menawarkan destinasi wisata air yang asik. Di antaranya wisata air panas Gucci, Kecamatan Bumi Jaya, Jawa Tengah. Daerah ini terkenal sebagai daerah subur sentra sayur mayur, dengan sumber mata air yang terus mengalir. Namanya tukjimat yang dikenal juga dengan sumber air bulakan. Saking tingginya kadar mineral tukjimat, tak ada lumut yang bisa berkembang. Setahu saya Bumi Jawa itu idetik dengan bah mayak kertinya. Di sini juga ada makannya. Selain itu, Bumi Jawa juga dikenal sebagai sentra sayuran di Kabupaten Tegal. Tukjimat terletak di lereng gunung Selamet. Sejak dulu, airnya menjadi andalan warga yang mayoritas hidup sebagai petani sayur. Pada masa Belanda, tuk tegal juga dimanfaatkan sebagai sumber air minum. Sebentuk bangunan warisan Belanda, sampai sekarang masih berdiri kokoh menaungi tukjimat yang berair jernih ini. Terdapat pula pompa hidrolik yang disebut kintel buut, berfungsi untuk mengangkat air ke daerah yang lebih tinggi. Bagi warga kecamatan Bumi Jawa, tukjimat ibarat air suci yang bisa diminum langsung. Selama ratusan tahun, telah memberi kehidupan bagi masyarakat di sekitarnya. Ada data yang menjelaskan tahun 1917 itu ada peta rencana mapping, yang namanya mapping sumber mata yang belakang itu untuk dijadikan sumber air bersih yang diseluruhkan ke daerah utara. Kemudian tahun 1928-1929 itu baru terrealisasi menjadi sebuah bangunan dan diresmikan tahun 1934. Keberadaan tukjimat tidak terlepas dari peran seorang leluhur masyarakat Bumi Jawa bernama Mbah Sunan Mayakerti. Alkisah ketika itu wilayah Bumi Jawa belum sumber makmur seperti sekarang. Pertanian hanya mengandalkan air hujan saja. Ketika kemarau panjang melanda, para petani hidup menderita. Mbah Sunan Mayakerti yang datang berdakwah dari Cerebon lalu bertafakur, memohon petunjuk Tuhan terhadap permasalahan yang menimpa masyarakat Bumi Jawa. Dalam tirakatnya, Mbah Sunan Mayakerti melihat seekor burung bangau terbang mengitari suatu tempat, seakan memberi petunjuk. Sunan Mayakerti lalu beranjak dari tempatnya menuju lokasi yang dikitari burung bangau putih. Sesampainya di sana, ia melihat sang burung sedang mematuk-matuk tanah lalu terbang menjauh. Penasaran, Sunan Mayakerti lalu mendekati tempat yang ditandai sang bangau. Yang kemudian menemukan gong kecil atau bende. Kemudian ketika bende itu diambil, keluarlah mata air bulak-bulak sehingga dinamakan kali bulakan sumber mata air, yaitu sumur panguripan, sumber kehidupan. Konon, dengan kesaktiannya, Mbah Sunan Mayakerti lalu mengguratkan tongkatnya ke tanah untuk mengalirkan air dari Tukjimat ke daerah pertanian di sekitar Kalibulakan yang disebut sawah si Jangleng. Menurut mitos yang diakini warga, proses pengairan sempat terhambat di daerah kauman. Mbah Sunan Mayakerti kemudian kembali menggoreskan tongkatnya di tempat itu. Air pun terus mengalir, membasahi daerah-daerah kekeringan di wilayah bumi Jawa. Nah, warga itu kaget karena dulunya itu di situ lahan kering. Kemudian ada air yang menggendang itu bekas dari penggarit Mbah Mayakerti yang teraliri air. Nah, kemudian ada bubuk yang sudah ngambang. Kemudian tempat itu dinamakan Balai Kambang, dari nama Balai yang ngambang itu. Ya, nah kemudian warga melapor sama Mbah Mayakerti bahwa air sudah sampai sini. Kemudian diteruslah disodet ke arah si Jangleng sini. Lokasi Tukjimat awalnya berada di kawasan hutan yang sepi dengan pohon-pohon besar yang tinggi menjulang. Namun setelah munculnya mata air, tempat tersebut kerap dikunjungi para pecinta spiritual untuk mengolah batin dan mencari benda-benda pusaka. Bukan perkara mudah berburu pusaka di Tukjimat karena penjaga goitnya terkenal galak dan susah diajak kompromi. Kabarnya jumlah benda pusaka di Tukjimat sangat banyak. Sesuai dengan namanya, salah satu yang paling dicari adalah benda pusaka berbentuk cemati. Itu kalau benda apapun, sel batu, keris, dan sebagainya itu masih dapat diberikan sama orang yang menjalankan ritual di situ. Terus selain itu, yang itu cemeti itu enggak bisa diambil atau enggak bisa dikasih sama orang. Mereka yang mendalami ilmu kebatinan biasanya menggelar ritual Banyuturu di Tukjimat. Banyuturu bermakna air yang tertidur atau terdiam tanpa riak sedikitpun. Pada momen inilah, para pelaku ritual akan langsung menceburkan dirinya ke dalam Tukjimat berharap kesaktian dan keberkahan pada dirinya. Ritual Banyuturu umumnya dilakukan pada malam selasa atau Jumat Kliwon. Mereka yang berniat menggelar ritual Turubanyu harus memiliki fisik dan mental yang kuat. Jangan sampai goya saat berjumpa dengan penunggu Tukjimat yang berwujud seekor naga. Jadi kalau ada warga atau siapapun yang kesitu dengan tujuan yang kurang baik, dengan tujuan yang tidak positif, meminta yang seharusnya tidak dijalankan di tempat itu, pasti dapat gangguan yang tidak sewajarnya. Sampai sekarang, Jasa Mbah Sunan Mayakerti atau Mbah Camuluk selalu dikenang warga Bumi Jawa. Berlokasi di daerah perbukitan yang disebut dengan Gunung Perahu, antara Desa Gucci dan Desa Bumi Jawa. Pada waktu-waktu tertentu, makamnya ramai dikunjungi peziarah. Menurut pengakuan warga, pantang hukumnya datang dengan niat yang buruk. Apalagi dengan sengaja membawa pulang benda-benda yang ada di sekitar makam. Sejatinya, sosok Mbah Sunan Mayakerti memang bukan orang sembarangan. Ia masih memiliki hubungan pertalian darah dengan Sunan Gunung Jati Cerbon. Kedatangannya ke Bumi Jawa bersama murid-muridnya memang bertujuan dakwah menyebarkan ajaran Islam. Banyak yang percaya, jika Mbah Sunan Mayakerti datang ke Bumi Jawa pada masa pemerintahan Ki Gede Sebayu pendiri kota Tegal. Bumi itu kalau ada di Jawa itu terkenal dengan filsafah Tapak Kuntul Anglayang. Artinya beliau itu bertapakur kemudian ditunjukkan oleh sebuah burung kuntul atau bangu semacam bong itu melayang arah terbangnya kemana kemudian beliau mengikuti jejak. Berkat kehadiran Mbah Sunan Mayakerti di Bumi Jawa, kehidupan para petani terus membaik. Mereka pun lalu tertarik dengan dakwah Mbah Sunan, ajaran Islam lalu meluas di Bumi Jawa. Jejak peninggalan dan benda pusaka dari Mbah Sunan Mayakerti sampai sekarang dijaga dan dilestarikan. Begitupun dengan benda pusaka yang pernah menutupi Tukjimat. Setiap bulan suroh, aparat desa Bumi Jawa rutin menggelar acara jamasan pusaka di Tukjimat sebagai bentuk penghargaan pada leluhur desa Bumi Jawa. Pentingnya kita berterima kasih kepada para pendahulu bahwa desa ini salah satu tokoh yang penyebar Islam adalah Mbah Sunan Mayakerti. Kalau kita berterima kasih insya Allah berkah. Allah akan menambah kenikmatan. Karoma dari sosok wali Mbah Sunan Mayakerti ternyata telah merubah kondisi masyarakat petani di Bumi Jawa dengan hidup yang sejahtera. Bayangkan saja daerah subur dengan air yang terus mengalir ini sekarang dikenal sebagai penghasil sayuran terbesar di Kabupaten Tegal. Di mana aktivitas jual-beli di pasar sayur mayur bisa beromset sampai ratusan juta rupiah. Terima kasih sudah menonton!